Kedua tim dan supporter dari SMA Negeri 1 Ambon serta SMA Negeri 2-2 Maluku Tengah Maluku saling kejar-kejaran hingga baku hantam usai pertandingan berakhir. Aksi mereka membuat panitia penyelenggara dan para guru sempat kewalahan. Selain akibat kesalahpahaman, kericuan juga dipicu lantaran salah satu tim tak terima dengan kekalahannya. Aksi baku hantam akhirnya berhasil deredam pihak penyelenggara. Pertandingan futsal pun kembali berjalan dengan penjagaan pihak aparat kepolisian. Tim futsal SMA Negeri 1 Ambon berhasil melaju ke babak selanjutnya, usai mengalahkan SMA Negeri 2-2 Maluku Tengah dengan skor 4-2. Pertandingan antar pelajar ini digelar bertujuan mencari bibit perwakilan Maluku untuk pertandingan futsal Nusantara Indonesia pada tahun depan. Dari Ambon, Maluku, Usman Mahu, TV One mengabarkan.